Peran Tokoh Guru Kitab Sibarani Memperkuat Akidah Islam di Sumatera Utara Di Sumatera Utara terdapat banyak tokoh yang dikenal ikut memperkuat akidah Islam di tengah masyarakat. Usai era masuknya Islam dari Barus dan kerajaan-kerajaan Islam terdapat tokoh-tokoh populer di masyarakat baik karena posisinya sebagai kadili pemerintahan para sultan itu maupun karena kepakaran dan kealiman. Di antaranya Syekh Abdul Fatah bermarga Mardiyah hidup dari tahun 1765 sampai 1855 di Mandailing Natal. Kemudian Syekh Mustafa Hussein Nasution dari pesantren Mustafa Wiyah Purba Baru dan para alumi. Ada juga Ompung Guru Haji Mahmud Fauzi Sidempuan yang murid-muridnya berasal dari kalangan Mualaf Batak Toba. Tanpa mengesampingkan tokoh lainnya, Sumatera Utara juga mengenal Guru Kitab Sibarani yang menjadi pendiri yayasan Zending Islam Indonesia. Dia merupakan ahli usuludin bidang perbandingan agama dan sering dianggap sebagai kristolog dan berperan membendung pemurtadan di Porsia sekarang Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Kiprah Zending Islam Indonesia, Si, di Medan, Sumatera Utara mulai dikenal tatkala Haji Guru Kitab Sibarani mengikuti Kongres Umat Islam se-Indonesia di Solo pada tahun 1949. Hasil Kongres menunjuk beliau untuk memperkuat akidah umat muslim Sumatera Utara, khususnya di Toba. Saat itu Belanda ingin kembali menjajah Indonesia. Kemudian agar penyebaran Islam lebih progres, Haji Guru Kitab Sibarani membuat yayasan Zending Islam Indonesia dan bergabung dengan organisasi keagamaan yang lebih dahulu berdiri di kota Medan seperti Al-Wasliyah, Muhammadiyah, dan Al-Ihtihadiyah. Berdasarkan catatan Dr. Randus Haji Abdullah Sinaga, murid Guru Kitab Sibarani, Zending Islam Indonesia, ZI, dahulu masih menumpang di Panti Asuhan Al-Wasliyah Tanjung Mulia Pulau Brayan. Kemudian, tanggal 22 Oktober 1951, ZI pindah ke Jalan Sisingamangaraja No. 11A, Medan, sampai sekarang. Lihat Jurnal Penelitian Agama, Medan, edisi 8, Desember tahun 2008. Keunikan pesantren dan sekolah yang dikelola Zending Islam adalah hampir semua santrinya mendapat keringanan biaya bahkan gratis sehingga mengundang minat kalangan muslim pedalaman untuk menimba ilmu. Di antara muridnya adalah Hajah Rotua Sitohang dari Perlilitan yang menjadi pengusaha di Pakat Humbang Hasundutan. Sebagai bagian dari masyarakat muslim pakat dia termasuk aktif memastikan keberlangsungan dakwah di daerahnya, membantu para muhalaf dan kalangan fakir miskin sekitar dan mengarahkan usaha keluarga bersama suaminya Al-Marhum Jureman atau Mahmun Syarif Marbun pendiri Ude Paju Marbun untuk ikut membantu mendanai pembangunan pesantren Al-Kawusar Al-Akbar Laethoras di Tara Bintang, Humbang Hasundutan. Pesantren ini merupakan cabang dari medan yang didirikan oleh keluarga suaminya Tuan Syekh Haji Ali Akbar Marbun alumni pesantren Mustafawiyah Purba Baru dan belakangan dikenal sebagai Rais Syuryah PBNU Nahgatul Ulama dan Pembina Jamiyah Batak Muslim Indonesia atau JBMI. Murid guru kitab Sibarani lainnya adalah Freddy Sirun Sihotang dari Persatuan Batak Islam PBI dan beberapa anggota keluarganya. Belakangan anggota keluarga Sitohang dari Perlilitan ini mendirikan sejumlah lembaga pendidikan seperti Perguruan Sumatera di Tanjung Morawah. Ada juga Bapak Sihotang dari Siranggason, Pakat, Humbang Hasundutan Ayahanda dari Ustadz Sarbaini Sihotang pendiri pesantren Tahfiz Al-Quran An-Nas di Deliserdang. Keberkahan ilmu dari guru kitab Sibarani tidak saja terasa di Humbang Hasundutan, Kabupaten Toba dan sekitarnya tapi juga di Pak Pak Barat dan Dairi melalui menantunya Malidin Marif Lubis. Lihat video kami sebelumnya mengenai Islam di Dairi dan Pak Pak Barat. Kisah sukses guru kitab Sibarani ini terbilang sangat cepat mengingat dia baru memulai pengabdiannya tahun 1934. Usai mendapat hidayah dan mengucapkan syahadat pada usia 50 tahun disaksikan oleh Sultan Deli, Sultan Mahmud Ar-Rashid. Saat itu, Sultan menghadiahkan Al-Quran dan jam yang terbuat dari kayu bercorak keemasan. Keluarga Kesultanan Deli memang dikenal mempunyai perhatian untuk umat Islam khusunya dari kalangan Batak. Salah satu anggota keluarga Kesultanan Deli juga sering memberikan bantuan ke kaum muslimin di Pakat, Humbang Hasundutan melalui tokoh setempat Bapak Raji di Simbolon. Kerja keras dakwah guru kitab Sibarani dan keluarganya dapat dilihat dengan berdirinya beberapa fasilitas sekolah yang sangat membantu masyarakat di Tanah Batak Juga di daerah kecamatan Sitelutali Urang Jehe yang sampai sekarang masih dapat disaksikan madrasah tersebut beroperasi dan sebagian kecil lainnya sudah tidak lagi difungsikan sebagai sekolah. Suri Taula dan guru kitab Sibarani ini mendorong sejumlah tokoh marga di masyarakat Batak Muslim untuk menjadi pemuka agama paling tidak mengelola lembaga pendidikan yang bermanfaat untuk umat. Mari berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala jariah sebanyak-banyaknya untuk almarhum, para keluarganya dan warga muslim Sibarani. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!